Intro Sekarang saya berada di kota Jakarta Kota yang dikenal kota keras bagi para perantau Dan sekarang seperti apa karakter dari para mitra undangan yang hadir Dalam forum Silaturahmi di kota Jakarta Mari kita pantau Kebetulan baru pertama ini Baru pertama kali Dan respon pengen Tapi memang karena ada atasan harus nanya dulu Ya hadir kata atasan Coba usahakan hadir Jadi sangat senang Ya sebenarnya sih Antusias juga Karena biar kata kita tinggal di Jakarta Hampir bisa dibilang itu belum pernah ketemu Antara masa stokis satu dengan masa stokis yang lainnya Apalagi dua tahun terakhir ini kan Seperti tahu sendiri kan kondisi covid Dan tidak memungkinkan Jadi bisa dibilang itu vakum Jangan kan ketemu masa stokis Ketemu teman-teman stokis di bawah saya Atau member aja kan juga agak susah Karena kondisinya ya Memang kondisi yang covid ini sih Seperti itu ya Kebetulan kemarin diteleponin Sebenarnya enggak kemarin ditelepon ya Karena kan jauh-jauh sebelum hari Kita harus registrasi ya Cuma kemarin dikonfirmasi Yaudah lah Saya ikut ya Sekarang silaturahmi juga Seperti itu Ya harapan berarti ya Pertama sih berdoa Semoga TSI jaya terus gitu kan Lancar Kemudian dari masing-masing Masa stokis tuh mungkin bisa bersinergi lah Katakan antara masa stokis satu Dengan masa stokis yang lain Sehingga ya tercipta Kesuasana yang harumnis lah Kondusif lah Seperti itu aja sih Kita memang selalu berpikir positif ya Pak Artinya Di masa-masa kemarin yang dua tahun itu Apa Vakum Di dua tahun kemarin itu vakum Ya memang situasional Pak Artinya ketika Kita Mau Pergerakan Artinya kalau bisnis ini kan Disupport oleh dengan adanya pergerakan Kalau tidak ada pergerakan Ya kita tidak bergerak Artinya kita jalan di tempat Hanya Ya sedikit-sedikit saja Pak Yang memang bisa kita lakukan Tidak bisa dengan Leluasa ya Artinya kita menjalankan ya Hanya dari rumah saja Ya mudah-mudahan dengan harapannya Ada acara ini Nanti Didukung dengan situasional yang sudah New normal Artinya kan kita juga Siap untuk Ya Bumingkan kembali gitu Kita juga siap untuk ya Memper Ya meningkatkan SDM nya Ya meningkatkan Support sistem nya Termasuk disana Ya selalu saya sendiri Alhamdulillah Pak Selalu Investasi positif Intinya seperti itu Yang jadi apa namanya Penasaran saya itu sebenarnya Apa disini Mendengarkan dari kantor Atau menampung Apa Istilahnya Saran dari kami Komplen-komplen gitu Atau undang-undang dari para Master Tokis atau gimana Itu yang saya ingin tahu Oh ada banyak Banyak Keluar-keluar dari Master Tokis Keluar-keluar Kalau gitu berarti Apa sekedar Iya itu Apa sekedar saya Kami mendengar dari kantor Tapi kantor tidak mendengar Dari kami Gitu-gitu doang Sebagian tahu Yang pasti yang namanya Orang dagang ya Iya jangan 100 rupiah Atau 150 perak Perbungkusnya Kita hekin lah Iya Sudah beberapa tahun Saya jadi Master Tokis Untung tipis Gak masuk Gak masuk Belum tugas Belum plastik Dulu Masih dapat kiriman plastik Sekarang enggak Iya Belajar plastik Itu Sangat Ditunggu sebenarnya Sangat ditunggu Karena Kita butuh itu Antara perusahaan Dengan Apa namanya Pramitranya Itu sangat Sangat penting Dalam Dalam menjalankan bisnis ini Karena begini Ketika Mitra Itu membutuhkan Di lapangan Karena kan Pada dasarnya Kita Ujung pembak Perwakilan perusahaan lah Walaupun mandiri Tapi ini Sangat penting Karena Kita Ada yang Ada komunikasi Dengan perusahaan Jadi Merasa tidak sendiri Gitu kan Kalau Oke mandiri Tapi Tapi Di Bisnis TSI ini Enggak bisa begitu Harus ada Komunikasi Antara Perusahaan Dengan mitranya Yang Berjalan dengan baik Selanjutnya Harus ada Follow up Dari perusahaannya Bagaimana Merespon Apa yang Sudah disampaikan Kemudian Temuan-teman Di lapangan Itu Untuk Di 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 Follow up Agar Permasalahan-permasalahan Yang ada Itu Bisa Ada solusi Ya Iya betul Dan Ini Pasti akan Harus-harusnya Berdampak Ke Perusahaan TSI Dari Omsetnya Maupun Perkembangan Apa namanya TSI-nya TSI harus sebesar Karena Kita Ada misi Yang memang Luar biasa Kita sudah Mulai Apa namanya Menyongsong Daripada Posisi Kita Menetapkan Posisi Kita Itu Dimana Ya Karena 2019 Kita Juga Dapat Panggilan Dari Folda Jatin Yang Mana Memutuskan Apakah Perusahaan Ini Setelah Terlihat Daripada Sisi Perpajakan Yang Luar biasa Besar Dan Juga Memutuskan Untuk Menjalankannya Ini Seperti Apa Karena Sebenarnya Yang Kita Jalankan Itu Adalah Seperti Multi Level Atau Penjualan Langsung Tapi Ketika Melihat Di Dalamnya Kita Posisinya Masih Apakah Kita Konvensional Apakah Kita Berjalan Dengan Sistem Penjualan Langsung Dengan Prosesnya Kita Ada Panggilan Kesana 2019 Ya Kita Menentapkan Bahwa Yang Akan Dijalankan Oleh Perusahaan TSI Benal-benal Murni Adalah Penjualan Langsung Yaitu Multi Level Marketing Murni Sehingga Apa Sehingga Dikejarlah Sarat-sarat Untuk Menjadikan Bahwa Perusahaan PT Tridaya Sinergi Ini Dijadikan Bahwa Ini Adalah Perusahaan Multi Level Yang Mana Perusahaan Multi Level Ini Memang Harus Ada Ijin Kalau Untuk Ijin Misalkan Kita Memilih Bahwa Ini Akan Dikonvensonalkan Ya Kita Sebenarnya Sudah Ada Siuk Itu Sudah Ada Surat Ijin Itu Sudah Ada Sehingga Alhamdulillah Prosesnya Memang Luar Biasa Karena Kita Sudah Ber Berpikiran Bahwa Ini Pasti Akan Tersolah Karena Apa Yang Namanya Biasanya Di Multi Telefon Multi Level Yang Ada Itu Produknya Bukan Seperti Ini Pak Pirli Ya Produknya Itu Pasti Produknya Itu Suplemen Yang Harganya Luar Biasa Nah Ini Produk Kalau Dimulti Level Kan Dengan Harus Ada Ijin Tingkat Kesulitannya Itu Luar Biasa Ketika Kita Masuk Saja Di Kantor Tersebut Sudah Terpampang Bahwa Dilarang Merokok Jadi Sebenarnya Apakah Kita Harus Menyerah Tapi Beliau Yang Mana Dia Seorang Pracik Lanjut Terus Menyeranan Agar Kita Terus Lanjut Untuk Ber Ber Persentasi Di Kantor Apli Alhamdulillah Meskipun Dengan Argumen Yang Mau Seperti Apapun Gitu Kan Ini Tertolak Jadi Produk Ini Luar Biasa Tertolak Sehingga Kita Pulang Lagi Ke Bandung Ke Jakarta Lagi Ke Bandung Lagi Hampir Berapa Kali Tiga Kali Alhamdulillah Yang Terakhir Kita Dapat Surat Ijin Penjualan Langsung Untuk Produk Yang Memang Dilarang Gitu Kan Untuk Dimultilepalkan Sehingga Memang Tidak Boleh Gitu Tapi Alhamdulillah Pak Setelah Setelah Itu Ya Kita Alhamdulillah Mendapatkan Ijin Di Tahun 2019 Sehingga Apa Sehingga Kenapa Pak Kiai Menyarankan Untuk Menginformasikan Mulailah Kembali Mulailah Kembali Itu Kan Untuk Apa Namanya Memberikan Informasi Kepada Mitra Agar Supaya Usaha Ini Karena Kita Sudah Mengantongi Yang Namanya Siopel Dengan Cara Multilevel Penjualan Langsung Mulailah Kembali Itu Pak Di Ya Harusnya Di Bulan Kita Harusnya Di Bulan Februari Kita Harus Mutar Rokos 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 Tapi Karena Memang Kondisi Ya Apu Ternyata Kita Tidak Bisa Bergerak Kemana Pun Dengan Kondisi Pandemi Seperti Ini Untuk Ngumpul Di Kantor Di kantor Pun Yang Memang Notabene Karyawan Itu Harus Sip Jadinya Harus Dibagi Dua Nah Seperti Itu Apa Namanya Sebagai Pembuka Ya kami Juga Ingin Dapat Kabar-kabar Dari Bapak Master Sofis Apa Pemiliknya Siapa Keluhannya Seperti Apa Gitu Kan Atau Mungkin Keuntungannya Juga Seperti Apa Gitu Kan Nah Kami Akan Mendengarkan Dari Bapak Bapak Kalau Misalkan Memang Ada Yang Hal Yang Bisa Kami Jawab Insyaallah Kami Jawab Tapi Kalau Misalkan Memang Ada Pertanyaan Atau Yang Memang Haru Didiskusikan Kepada Perusahaan Nanti Kami Akan Catat Kami Akan Rekam Kami Akan Bawa Ke Perusahaan Alhamdulillah Kita Baik-baik Saja Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Kalau Sakit Gak Ada Yang Kesini Mengacu Sama Saya Mungkin Ini Seperti Aspirasi Mungkin Teman-teman Mengalami Apa Yang Saya Rasa Dari Sisi Konsep Berkurang Gara-gara Pandemi Gitu Dalam Ini Saya Gak Bisa Nyalain Siapa-siapa Karena Kondisi Semua Merasakan Suma Saya Sempat Ngobrol Ada Beberapa Poin Yang Menurut Saya Sama Dengan Pada Saat Sisu Berubah Dan Keuntungan Itu Dibagi Di Akhir Bulan Sebenarnya Agak Berat Dengan Kondisi Dengan Kondisi Yang Memang Belum Beli Terus Kita Bayar Tapi Keuntungannya Nanti Di Akhir Bulan Itu Memberatkan Kenapa Karena Setiap Hari Kita Kan Akan Mengeluarkan Entah Itu Buat Rokok Teman-teman Entah Itu Bisa Buat Beli Plastik Yang Ternyata Agak Lumayan Gitu Kan Let's Say Plastik Yang Ukuran 40 Kalau Kita Beli Itu 15 Ribu Untuk Mendapatkan 15 Ribu Aja Kita Harus Melar Berapa Slop Seperti Seperti Tadi Saya Bilang Bisa Enggak Itu Dipinjal Atau Saya Sepert Beristris Juga Dengan Manajemen Katakanlah Kenapa Plastik Dihilangkan Karena Itu Ada Pajak Beli Saya Sertai Bilang Ya Udah Gak Apa Kita Beli Nanti TSI Subsidi Katakanlah Kayak Gitu Kita Beli Plastik 10 Ribu Misalnya Kayak Gitu Jadi Satu Produk Belum Beli Yang Lain Mungkin Teman Teman Juga Ada Yang Kedua Yang Badi Saya Bilang Itu Biasanya Kita Alhamdulillah Bisa Dapat Harian Selisih Langsung Bisa Kita Tutup Tapi Ternyata Nunggu Akhir Bulan Lumayan Juga Kedua Kondisi Seperti Untuk Yang Lain Ya Alhamdulillah Masih Ada Pembelanjaan Apalagi Dari SBB Sendiri Kan Tidak Mengharuskan Hal Satu Jaringan Karena Memang Saya Komitmen Waktu Itu Sama Pak Jai Saya Pernah Ketemu Di Rumah Beliau Yang Di Pasar Minggu Kan Insya Allah Di Jakarta Saya Coba Penuhi Kebutuhan Produk Apalagi Pas Terakhir Saya Tidak Mikirin Yang Lain Yang Mending Anak Anak Bisa Beli Produk Ada Kebutuhan Jakarta Tercukupi Khususus Di Jakarta Khusus Nah Kedepannya Kalau Memang Bisa Ya Itu Perintilan Perintilan Bisa Enggak Di Aktifkan Katakanlah Kita Punya Database Penjualannya Berapa Terus Terang Dari Awal Salud Juga Minta Plastik Minta Ini Kasih Mau Beli Berapa Dikasih Nah Database Katakanlah Ini Gue Kasih Sekian Cukup Gak Cukup Terima Kalau Kemarin Di Ambil Benar Gak Ada Bingung Gak Mungkin Kita Pakai Daun Orang Beli Pakai Tayar Lapia Dikat Gak Mungkin Juga Jadi Dari Sisi Kita Yang Memang Keuntungan Sudah Sedikit Habis Lagi Buat Beli Perintilan Yang Lain Lakhban Di Dual Ada Beberapa Dari Saya Juga Ada Kadang Packing Packing Itu Harus Beli Lakban Saya Kayak Di Fadilah Belitung Dulu Kan Pernah Beli Sama Kenza Kalau Gak Salah Ya Cuman Karena Kejauhan Sama Pak Marimin Gue Pernah Kan Tuk Saya Tuh Ya Mau Nggak Mau Kan Lakban Terakhir Terakhir Kemarin Saya Juga Bilang Ini Ongkos Kirim Sudah Untungnya Habis Bayar Ongkos Kirim Lagi Parkir Masuk Ke Sananya Hal Yang Kecil Ternyata Memotong Keuntungan Kita Dapat Tiga Kantong Plastik Katakanlah Kayak Gitu Kalau Memang Gak Bisa Juga Dan Harus Beli Yaudah Kita Beli Toh Kalau TSC Misalnya Beli Plastik Itu Kan Banyak Pasti Murah Kalau Kita Beli Di Pasar 15 Rp Mungkin Kalau TSC Yang Beli Bisa Jadi 10 Rp Yaudah Kita Beli Aja Sekalian Atau Potong Donus Nantinya Jadi Kita Itu Sebagai Master Stokist Tidak Dibubani Sama Yang Perintilan Perintilan Itu Lagi Lumayan Sebenarnya Bisa Seminggu Sekali Beli Mungkin Itu Kalau Memang Tidak Ada Suri Yang Saya Bisa Tidak Dibikin Apa Jadi Yang Penting Dari Sisi Kita Sudah Tidak Ter 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 Memang Viplasi Sama Memang Itu Juga Yang Kita Rasakan Yang Yang Kedua Saya Saya Sampai Sampai Selain Dari Pasional Pasal Pasal Yang Sistem Ya Pak Yang Kami Di Jakarta Presentasi Rasanya Menyumatkan Budget Dari Kami Kami Cukup Sulit Di Jakarta Yang Saya Rasakan Seperti Itu Mungkin Jauh Berbeda Karena Tempat Berbeda Mungkin Di Wilayah Jakarta Mungkin Luas Siap Mungkin Presentasi Itu Membukukan Presentasi Mungkin Karena Kita Itu Kendalanya Ada Satu Kendala Tempat Untuk Presentasi Tidak ada Satu Wadah Di Bandung Kan Gak susah Mulia Di Tangerang Ada Di Ponoboro Di Jakarta Kan Maka Ada Tidak ada Warehouse Tidak ada Tempat Tempat Untuk Utin Tidak ada Saya Sudah Diterima Oleh Kihak Manajemen TSI Untuk Mengikuti Tentang Ini Walaupun Saya Bukan Stok Gis Nah Kalau Untuk Masalah Mungkin Ya Sama Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Pak Gerli Dan Pak Marimin Ada Tambahan Yang Saya Lihat Di Daerah Duren Sawit Khususnya Ini Sudah Ada Kemulai Masuk Kodak Tendresati Ya Kalau Bisa Tindak Lanjutin Di Duren Sawit Pak Ya Kandusi Dari Amanah Dan Betul Set Sebenarnya Sama Dari Perihal Plastik Sumpah Plastik Tidak Bisa Mungkin Dimana Kalau Keuntungan Pdm Keuntungan Pdm 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 Dinaikkan 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 Buat Untuk Operasional Plastik Tidak Dianakkan Intunya Ditinggi Dengar Tau 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 Jadi 152 Dua Satu Dua Karena Cukai Tiap Tahun Naik Karena Negara Melirik Cukai Pajak Selalu Tiap Tahun Cukai Naik Nanti Bonus Pdm Komisi Yang Selisih Terang Tidak Naik Naik Ya Dibayarnya Belakangan Dinaikkan Dinaikkan Ditambah Direvisi Evaluasi Kelayak Kata Untuk Bisa Tagihan Metagihan Itu Kalo Engga Engga Nyebrang Hari Misalnya Saya Belanja Harus Lulas Jadi Kalo Apatun Engga Lulas Barang Engga Dikirim Besok Bisa Engga Sore Barang Dikirim Bisa Bagi Sepertu Itu Kan Memang Saya Baca Yang Perjanjian Terus Terus Mengatakan Kelima Sepertu Itu Kan Sebelas Tapi Beberapa Master Komis Satu Yang Engga Menjalankan Yang Istilah Masih Engga Engga Memakai Kepijakan Itu Kepijakan Sendiri Saya Biasa Menang Ke Cibino Seperti Itu Dia Sampot Saya Coba Ke Karawaci Karawaci Engga Lebih Engga Bahkan Dengan Moser Pun Saya Dikirim Siang Dikirim Pake Motor Karawaci Terima kasih Bapak Bapak Atas Masukan Dan Inputan Keluhan Dan Lain Sebagainya Kan Yang Paling Penting Ngobrol Dulu Ya Pak Ya Atas Apa Yang Bapak Bapak Inginkan Nah Saya Harus Mengupas Dulu Apa Namanya Terkait Kenapa Ini Disebut Babak Baru Kembali Ya Babak Awal Kembali Karena Apa Perusahaan Yang Perusahaan Tawarkan Sebenarnya Cuman Dua Ya Produk Dan Sistem Nggak Nggak Menawarkan Yang Lain Produk Sistem Produk Sistem Sehingga Apa Epek Daripada Apa Yang Sudah Kita Jalankan Sepuluh Tahun Kebelakang Itu Memang Muncul Apa Namanya Konsekuensi Konsekuensi Yang Namanya Tadi Yang Namanya Saya Papas Dulu Yang Ini Yang Memang Banyak Pertanyaan Banyak Masukan Itu Terkait Undercutting Perpindahan Jaringan Sama Jual Beli Poin Tadi Yang Bapak Sebutkan Belinya Di Poin Dimasukin Kemana Gitu K Itu Adalah Konsekuensi Ketika Penawaran Yang Namanya Perusahaan Kepada Mitra Itu Dengan Cara Multi HU Jadi Memang Kalau Secara Omset Ini Kan Berseberangan Jadi Ketika Kita Memang Mengejar Omset Ya Sisimnya Harus Multi HU Karena Apa Bisa Satu Orang Mempunyai Titik Titik HU Yang Banyak Ada Yang Satu Orang Punya 100 HU Karena Pendaptarannya Mudah Tidak Ada Syarat Disitu Sehingga Apa Ya Tadi Permasalahannya Ketika Posisi Omset Besar Konsekuensinya Adalah Tidak Akan Luput Daripada Perpindahan Jaringan Undercutting Dan Penjualan Jual Beli Point Setelah Kita Mendapatkan Sarat Apa Namanya Ijin Daripada Si UPL Ternyata Memang Yang Namanya Ibaratnya Pemerintah Atau Lembaga Yang Lebih Besar Daripada Yang Menangani Sistem Penjualan Langsung Apli Ya Dia Lebih Sudah Paham Betul Ketika Memang Kita Menawarkan Dengan Multi HU Pasti Akan Terjadi Seperti Ini Sehingga Kenapa Ini Mulai Dari Awal Kembali Karena Apa Perbaikan Perbaikan Yang Tadi Muncul Hal Pelanggaran Itu Memang Harus Dimulai Dulu Dari Sistem Ya Pak Kalau Produk Jangan Tanya Ya Mungkin Lebih Paham Bapak Bapak Dibandingkan Kami Produk Ini Hasiatnya Apa Apa Sampai Dibandingkan Sudahlah Masalah Produk Bapak Bapak Yang Lebih Paham Nah Ini Perbaikannya Kita Mulai Dari Sistem Dulu Pak Kenapa Sekarang Itu Ada Yang Namanya Perbaikan Data Untuk Apa Tujuannya Nanti Kesitu Pak Untuk Meminimalisir Daripada Hal Tiga Tadi Sehingga Apa Mulailah Dari Sekarang Perbaikan Data Itu Contoh Misalkan Ketika Bapak Bapak Kalau Dulu Di Penjualan Dulu Yang Dibesarkan Masalah Poin Nanti Gue yang Atur Gitu Kan Gue yang Atur Nanti Poin Poin Karena Memang Ketika Mendaptarkan Hau Itu Mudah Untuk Meminimalisir Hal tersebut Ini Baru Babak Pertama Yaitu Terkait Perbaikan Data Yang Sesuai Datanya Sesuai Dengan KTP Sehingga Tadi Apa Agak Kesulitan Memang Sulit Ya Tapi Sebenarnya Kita Sudah Memberikan Beberapa Cara Untuk Mempermudah Daripada Pendaptaran Yang Pertama Ketika Mau Mengirimkan Foto Atau Apa Ketika Kita Memoto Yang pertama Pastikan Dulu Bahwa Itu Dengan Menggunakan Foto Yang Biasa Kalau Bisa Di Download Yang Open Kamera Kalau Misalkan Memang Bapak Belum Yakin Ada Tahap Yang Kedua Yaitu Dengan Melampirkan Di Fotonya Itu Kakak Jadi Ini KTP Ini Kakak Cepret Masuk Kalaulah Juga Tidak Bisa Yang Dilakukan Itu Adalah Kami Membuka Layanan Online Di Jam Kerja Dengan Tadi Telepon Ke ICT ICT Itu Pak Jadi Ketika Misalkan Kok Kenapa Tertolak Terus Kita Bisa Video Call Ke Nomor ICT Support Bisa Nanti Di Share Jadi Itu Ada Tiga Tahap Itu Seperti Itu Perbaikan Yang Pertama Untuk Apa Tujuannya Ya Tadi Mengurangi Daripada Hal-hal Yang Sudah Terjadi Prosesnya Akan Lama Prosesnya Ini Akan Lama Posisinya Dan Setelah Itu Memang Perbaikan Yang Kedua Itu Dari Sisi Bapak Bapak Yang Memang Dulu Bermain Dengan Banyaknya HU Sekarang Masih Boleh Jadi Ada Misalkan Pak Lupi Punya Kartu Satu Tapi Karena Dulunya Itu Banyak HU Sehingga Dibikin Kartu HU Penunjang Nah Sehingga Data Yang Tertera Di ICT Kami Itu kan Bahwa Itu datanya Cuman Satu Nah Perbaikan Yang Kedua Adalah HU Penunjang Mulai Dari Sekarang Itu Dibikin HU Utama Karena Kalau Misalkan Kayaknya Tahun Ini Akan Diberlakukan Ketika Misalkan HU Penunjang Belum Berubah Itu Pasti Tidak Akan Bisa Di Inputkan Sehingga Mulailah Dari Sekarang Untuk Merubah Data HU Penunjang Menjadi HU Utama Yang Selanjutnya Dari Sistem Juga Itu Perbaikan Yang Selanjutnya Adalah Terkait Nomor Rekening Pribadi Pak Kenapa Harus Dengan Nomor Rekening Pribadi Karena Banyak Leader Banyak Mitra Yang Memang Menginginkan Agar Bonusnya Tertransfer Kepada Pribadi Pribadinya Karena Kita Sebenarnya Dari Dulu Mengkhawatirkan Bukan Masalah Stokisnya Tidak Amanah Kami Yakin Bahwa Stokis Stokis Kita Di PT TSI Ini Latar Belakangnya Pesantren Kebanyakan Pak Yang Jadi Stokis Jadi Tidak Mungkin Untuk Bonus Bonus Daripada Mitra Itu Tidak Tersampaikan Cuman Permasalahannya Adalah Ketika Contoh Saya Sebagai Mitra Referensi Stokisnya Ke Stokis Bank Pili Bank Pili Tidak Kenal Sama Saya Meskipun Dekat Sebenarnya Jaraknya Karena Tidak Kenal Sehingga Bank Pili Kebingungan Ini Bonus Siapa Sehingga Bukan Tidak Amanah Dia Akan Amanah Ketika Memang Dia Tahu Bahwa Bonus Itu Milik Si A Karena Yang Mereferensikannya Kan Diri Pribadi Sebagai Seorang Member Ketika Stokisnya Tidak Hapal Bisa Saja Tidak Tersalurkan Ketika Proses Daripada Sistem Itu Sudah Beres Insya Insya Allah Posisi Tadi Untuk Mengamankan Daripada Jaringan Untuk Mengamankan Jaringan Yang Bapak Rekrut Kata Tadi Bang Pili Oh Saya Lebih Baik Sekarang Jualan Saja Tapi Insya Allah Pak Mulai Daripada Sekarang Ketika Posisi Yang Namanya Multi Level Marketing Itu Sebenarnya Dilakukan Itu Pest Pest Pak Satu Satu Itu Kan Ya Yang Mana Itu Akan Menjadikan Aset Buat Kita Agar Supaya Aset Kita Itu Di Tengah Perjalanan Tidak Terganggu Sebenarnya Ini Ini Adalah Yang Luar Biasanya Apa Namanya Lembaga Kita Yang Ada Di Atas Tadi Afli Dan Supel Itu Untuk Mengamankan Daripada Aset Aset Milik Jaringan Jaringan Pribadi Karena Apa Ketika Dia KTP Sudah Ter Inputkan Ketika Misalkan Ada Mitra Yang Berbelanya Kemana Pun Ada Yang Ngajak KTP Sudah Tidak Bisa Di Yang Kedua Ketika Misalkan Sekarang Banyaknya Undercutting Kita Ya Banyak Penjualan Produk Nanti Poinnya Mau Di Input Kemana Karena Kita Cuma Punya Satu Paling Banyak Pun Itu Keluarga Itu Paling Banyak Sepuluh Yang Punya KTP Tidak Akan Lebih Ini Masih Satu KTP Itu Masih Karena Ada Kau Penunjang Itu Masih Di Bawah Itu Seratus Kartu Sehingga Tadi Meminimalisir Daripada Undercutting Yang Namanya Peralihan Jaringan Oh Saya Tidak Aman Masalah Jaringan Saya Sekarang Aman Pak Insya Allah Jadi Jadi Ketika Bapak Misalkan Presentasi Mengajak Satu Orang Untuk Menjadi Member Lebih Baik Awalilah Dengan Kelengkapan Data Yang Sangat Lengkap Kan Kita Tujuannya Menolong Mengajak Orang Untuk Berusaha Dengan Produk Kita Dengan Tidak Sebenarnya Menggunakan Modal Yang Besar Ya 30 bungkus Itu Tidak Modal Yang Besar Karena Kebiasaan Kita Juga Lebih Lebih Dari Itu Sehingga Apa Mulailah Mengajak Itu Dengan Tadi Mengajarkan Cara Pendaftaran Yang Ada Diaktifasi Itu Harus Dengan Lengkap Insya Allah Akan Terjaga Aset Bapak Kalau Mulai Dari Sekarang Satu Persentasi Ini Cara Nginputnya Seperti Begini Sampai Ke Titik Yang Nomor Rekening Yang Tercatat Meskipun Sekarang Itu Masih Referensi Bonus Masih Ke Stokis Tapi Nanti Kedepannya Setiap Orang Ketika Yang Mempunyai Bonus Itu Pasti Tertansfer Ke Rekening Pribadinya Itu Itu Tujuannya Sehingga Mulailah Dari Sekarang Ketika Bapak Merekrut Seseorang Ajarkan Yang Namanya Aktifasi Itu Diisi Dengan Lengkap Tanang Manang Tanang Manang Tanang Manang Tanang 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 Tanang